Rekor Persis Bandung tidak terkalahkan, akhirnya terpatahkan oleh PSM Makassar. Partai Klasik ini dimenangkan oleh PSM Makassar dengan skor 1-2 atau 2-1 untuk kemenangan PSM Makassar. Gol yang pertama dicetak oleh Ahmad Jufrianto di menit 45 lebih 3 menit lewat umpan corner kick asis dari Reza Hehanusa. PSM Makassar menyemakan kedudukan lewat striker mereka Ramadhan Sananta. Dan di menit ke-66 petaka bagi Persis Bandung, Yance Sayuri membobol lewat tendangan jarak jauh yang sangat fantastik dengan skor 2-1 untuk kemenangan PSM Makassar. Maka PSM Makassar berada di puncak Klasmen Sementara dengan 50 poin. Lalu di peringkat kedua ada Persija Jakarta dengan 47 poin. Dan di peringkat tiga Persib Bandung dengan 46 poin. Nah teman-teman, persaingan di papan atas tiga tim besar ini sangat begitu sengit dan ketat. Setelah kekalahan ini Persib Bandung akan way menghadapi Ram Nusantara FC. Tentu saja kemenangan mutlak harus didapatkan oleh Persib Bandung saat way menghadapi Ram Nusantara FC. Bagaimana teman-teman, apakah Persib Bandung akan bisa mengalahkan Ram Nusantara FC dan bersaing di papan atas Klasmen Sementara BRI Liga 1 ini? Atau mungkin Persib Bandung akan mengalami kekalahan kembali menghadapi Ram Nusantara FC. Tapi secara head-to-head kedua tim ini mempunyai head-to-head kemenangan keunggulan untuk Persib Bandung. Ya kita lihat dari secara materi pemain Persib Bandung lebih diunggulkan dari Ram Nusantara FC. Dan dari performa tim juga Ram Nusantara FC dan Persib Bandung ini lebih baik dibandingkan Ram Nusantara FC. Jadi untuk prediksi pertandingan Ram Nusantara FC menghadapi Persib Bandung 2 memprediksi Persib Bandung 2 sebagai pemenang dengan skor 2-0. Tapi kita tahu Ram Nusantara FC ini mempunyai pelatih baru. Tetapi walaupun mempunyai pelatih baru mereka belum menemukan formula terbaik untuk tim Ram Nusantara FC ini. Dan performa tim Nusantara FC pun belum begitu meningkat saat ditangani oleh pelatih baru ini. Jadi untuk prediksi ya Persib Bandung 2 sebagai pemenang.